Selamat pagi kawan Kijomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya hari ini. Kali ini saya akan memberikan tips tentang memilih mureh batu betina yang sudah siap ya. Yang sudah siap, tidak bermasalah, itu bagaimana cirinya akan kita bahas di sini ya. Karena apa? Jadi mureh batu yang ketika kita ternak, mureh batu yang kita tangkarkan itu harus tidak bermasalah dan siap seperti itu. Jadi di sini ada dua betina mureh batu, saya kasih ciri-cirinya sebelum masuk kandang, kalian harus tahu dan mengeceknya ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Di sini saya punya dua betina, tadi saya ulangi ya, karena tadi ada telepon masuk. Di sini saya punya dua betina, satu atas ini, ini ibar hitam, yang bawah betina, ini jenisnya larwa kemarin, ini jantan apa betina, kelihatannya jantan ini, tidak usah buat praktek ya, yang atas saja ya. Jadi sebelum masuk kandang, biasanya saya memperhatikan atau apa ya, istilahnya ngecek beberapa faktor yang betina siap yang bagus untuk ditangkarkan. Sebelum bahas, yang belum subscribe, bisa subscribe dulu, biar kita bisa berteman, dan saling bertukar pengalaman ya, di kolom komentar. Yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih, telah mengikuti saya. Terus, bila ada tambahan lagi, tentang video saya ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Misalkan teman-teman ada yang bertanya, bisa saling bertukar pengalaman. Oke, langsung saja saya bahas, di depan ini ada betina nias, yang rencananya, buat saya ngisi kandang, yang sebelas kandang kosong ya, yang dulu saya jual semua, diborong orang malang itu ya. Sarat betina masuk kandang, yaitu menurut saya, memperhatikan beberapa faktor. Yang satu, usia sudah siap. Maksudnya, usia sudah siap di sini adalah, biasanya, mureh batu itu sudah siap, sekitar 10 bulan ke atas ya. Jadi, mungkin teman-teman, kemarin ada yang bilang, 7 bulan sudah bertelur, seperti itu ya. Kalau saya sendiri, memperhatikan apa ya, semakin mudah burung bertelur, biasanya, dia itu akan, bermasalah ya, karena pernikahan dini, mintanya belum siap, seperti itu. Jadi, kalau 10 bulan ke atas itu, kayaknya, sayap-sayapnya sudah kering, bulu-bulunya sudah kering, seperti itu. Kalau misalkan, 6 bulan, 7 bulan, 7 bulan, biasanya, dia itu masih dorong ekor, belum beraih. Itu mengakibatkan, risiko kematian, kalau tidak mau dikawin sama jantan, bisa mati ya, diajar. Mungkin, teman-teman pernah mengalami, saya juga pernah mengalami, betinanya belum siap, dihajar. Oke, yang selanjutnya, untuk betina perawan itu, ditandai dengan bulu yang halus. Jadi, untuk perawan itu, ciri khasnya, sudah ganti bulu, bulunya itu, rapi seperti ini ya. Jadi, kalau teman-teman masih ada bulu, anakannya sedikit, mau dijodohkan, itu kayaknya kelaman. Kecuali sama, satu indukan ya, sejak kecil itu tidak apa-apa. Ada juga, teman yang mempunyai pengalaman kemarin, jadi sejak, dia beli itu, langsung dijadikan satu, seperti itu. Ya, jadi juga beranak, tapi lama sekali, dan di kandang itu, biasanya, menghadapi, apa, beberapa kendala-kendala, misalkan, kelamaan di kandang, tidak produk itu, kadang-kadang ada penyakit, atau apa, seperti itu. Kita lama menanti, kadang-kadang ada lalainya, seperti itu. Ini tadi, untuk ngoreh batu, betina yang masih perawan ya, masih muda ya, tidak berlaku untuk, pemoreh batu yang janda. Maksud saya, janda gini, teman-teman itu, yang ngambil, pernah, sayapnya udah, kayak mau rontok, kecoklatan, ada, dua tahun tidak mabung, gitu. Itu, ada juga teman yang masih produk ya, seperti itu. Jadi, bulu rapi itu tadi, berlaku untuk, betina, yang masih, tempean, atau perawan, yang sudah janda, biasanya dia tidak memabung, tetap meroduk, itu juga ada, seperti itu. Tapi, kalau saya sendiri, lebih suka memasukkan, perawan ya, kalau beli ya. Jadi, kita tahu perawatannya sejak awal, seperti itu. Terus, lagi, tanda betina siap, tadi, biasanya, kalau ada jantan gacor, itu, dia itu bunyi ngeplong-ngeplong. Jadi, kelihatan berainya, seperti itu. Mungkin, di, pengalaman teman-teman, ada, berterima, betina yang tidak bunyi, juga, ada yang produk ya. Ya, ada sih. Cuman, kalau saya sendiri, biasanya, paling tidak, mendengar bunyi, satu kali, dua kali, itu, sebagai tanda-tanda, apa ya, melengkapi, melengkapi, kriteria betina yang siap. Terus, faktor selanjutnya, menurut saya, tidak cacat ya, tidak minus. Maksudnya, tidak minus itu, biasanya, katarak, seperti itu. Jadi, katarak, ada sih yang katarak, produk, cuman, itu, kataraknya itu, tidak, apa ya, tidak fatal. Seperti, cuman, lenik sedikit itu, punya teman-teman, separuh itu, masih, masih produk. Tapi, kalau saya memilih yang utuh, itu, lebih, bagus ya. Jadi, tidak cacat, untuk, anggota badannya, seperti itu. Selanjutnya, cek bodi. Untuk bodi, atau kataranggan, itu, saya suka, itu, yang dua versi ya. Saya yang, model panjang, kecil, badannya kecil, panjang, itu, suka, buat koleksi. Karena, saya rencananya, melengkapi, yang kecil, yang besar, yang sedang, seperti itu. Mungkin, teman-teman, ada yang suka, bodi jumbo. Jadi, haruslah cari, yang bodi jumbo. Karena, kalau, suka bodi jumbo, mau merawat, muri batu yang kecil, nanti, kurang begitu suka, jadi, perawatannya, kurang semangat, seperti itu. Harus sesuai, keinginan kita. Terus, yang terakhir, pengecekan, pengecekan, pengecekan tubuh, ini, pengecekan tubuh, ini, sangat penting sekali. Mungkin, teman-teman, kelihatan, burung, sudah ngacor, atau, apalagi, burung, yang, sudah janda, dapat dari orang, tidak tahu, itu, langsung, dimasukin kandang, begitu, dimasukin kandang, cuma bertelur satu, kadang-kadang, cuma, ngangkut sarang lama, tidak mau bertelur, gitu, ya, itu, ada beberapa faktor, ya, seperti itu. Kalau saya sendiri, ini yang, lebih penting, sebetulnya, saling berkaitan, begitu. Cek, atau ranggan, atau, cek perut, kalau saya, seperti itu, itu wajib, kalau saya, sebelum masuk kandang. Bagaimana, cek perutnya, karena ini penting, akan saya praktekan, ya. Burung harus, ditangkap terlebih dahulu, ini, saya, kalau nias, sukanya bodi jumbo, ini, betina nias, hitam polos, ya. Cek, katuranggan, yang saya maksud, di sini, adalah, mengecek, apa ya, terakhir, kondisi badan, atau tubuh, bagaimana, kalau yang ini, kukunya hilang, tidak apa-apa, tidak berpengaruh, terhadap produksi, ya. Ini, kukunya hilang, seperti itu. Kecuali, kakinya hilang satu, itu mungkin sulit. Semuanya, mata, normal, paruh, bagus, kepala, oke, sudah masuk semua. Yang lebih penting, yaitu, cek perut, seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana, ciri-cirinya, betina yang tidak bermasalah. Satu, kita lihat, dari gada, bagian atas, biasanya, saya dilup, di dada, bagian atas ini, terlihat, daging yang merah, tanpa, ditumbuhi lemak, Jadi, menurut pengalaman saya, betina yang berlemak, itu produksinya, kurang lancar, kurang bagus, seperti itu. Dulu, teman-teman, ada yang tanya, misalkan, betina berlemak, bagaimana, bisa ditangkar? Ya, kalau ditangkar sih, bisa, tapi produksinya, pasti, akan ada masalah, seperti itu. Terus, bagaimana, cara menanganinya, itu, menangani, betina berlemak, itu, gampang sekali, karena, setiap di penangkaran, sebetulnya, coba, burung kalian, kalian cek, ketika di penangkaran, misalkan ada masalah, kalian cek ya, kalian pegang, perkiraan saya, ada lemaknya, seperti itu. Jadi, untuk penanganannya, dicemur, secara rutin, seperti itu ya, jangan dimasukkan kandang, sebelum lemaknya hilang. Jadi, kalau saya, mau memasukkan betina, misalkan ada lemaknya, ya, tidak apa-apa, saya hilangkan lemaknya dulu, seperti itu. Sudah merah, bagus. Terus selanjutnya, kita ke perut ya. Ini, ke perut ini, sangat penting sekali. Betina yang siap, bagaimana? Di perut juga, itu harus, tidak ada lemak. Seperti ini. Untuk tembian yang siap, perutnya itu, sudah tidak ada bulu-bulunya, atau bersih. Kelihatan ya, ketika ditiup, seperti itu. Kelihatan bersih, mulus. Kalau ada lemaknya itu, ada semacam putih, tebal itu, di dalam perut. Itu artinya, belemak. Burung tersebut, harus dihilangkan lemaknya, terlebih dahulu. Misalkan, kayak gini, saya nilai, perutnya merah ini, nilainya sudah, 85, sampai 90 ya. 85, 90, apa ada yang 100? Iya. 99 ya, tidak sampai 100, nilainya. Itu, perutnya itu, sudah botoli, kayak kenari. Kalau teman-teman, sudah pernah, pernah kenari, pasti tahu itu, yang mana, namanya botoli, yang mana, namanya berlemak. Itu, kalau merah, gini, cepat sekali. Jadi, itu tadi, sangat penting, saling berkaitan, bagi saya, terus sayapnya ini, terlihat masih ada terotolnya, ini tidak apa-apa, ini untuk niah, seperti ini, ini corak, ini perawan tua ya, dari teman saya, ini koleksinya, rencananya, saya masukin kandang sendiri ya, belum pernah ditangkar, tapi ini sudah mabung dua kali ya, sudah sangat, perawan tua sekali. Ini, jenis ini, walaupun mabung berapa kali ini, masih ada corak seperti terotol ini, motif sayapnya ya, seperti itu. jadi, jangan tertipu, juga, dengan terotol di sayap. Ini sudah tua, kalian lihat itu kakinya, tapi, setelah, berdasarkan, beberapa pertimbangan tadi, burung ini, sangat siap sekali, sangat bagus, menurut saya. Sekian, untuk, tutorial, atau memilih burung, betina yang siap, yang bagus bagaimana, jika teman-teman punya pengalaman lain, bisa dibantu, untuk menjawab pertanyaan, pertanyaan dari saudara ya. Saya juga minta maaf, mungkin kameranya masih goyang-goyang, ini masih dipesankan alat, supaya nanti bisa, membuat video yang lebih bagus lagi. Saya sampaikan, terima kasih yang sudah subscribe ya. Oke, sebegitu dulu. Berikutnya, saya akan, membuat, penjodohan cepat, penjodohan, burung murai batu ya. Jangan lupa, ikuti terus, dengan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.